Halo teman-teman, balik lagi sama gue Bernard Sianipar Di episode kali ini, episode perdana Kita akan ngebahas re-groundown dari gitaris Maroon 5, James Valentine Nah apa aja yang akan kita bahas Yang pertama, gitar apa yang dia pakai Ampli apa yang dia pakai Dan tentu saja efek apa saja yang dia pakai pada saat live performance Nah ini teman-teman gitar utamanya yang sering dia pakai Fender Telecaster 70s Nah ini tuningnya nggak standar Ini E-flat Kenapa? Karena Adam Levin pada saat perkaman di studio Itu suaranya tinggi banget Nah gitar ini khusus untuk lagu-lagu yang kuncinya diturunin setengah jadi E-flat Nah ini nomor 2-nya masih Fender juga Fender 70s warna hitam Toningnya standar Next ada gitar custom Tapi bukan custom-customan ya teman-teman Ini Johan Gustafson custom electric guitar khusus untuk James Valentine Lanjut ada Shure Gue rasa ini classic pro strat style HSS Tapi kalau ada teman-teman yang lebih tahu bisa komen di bawah Nah si James Valentine ini bukan strat guy ya katanya Jarang banget pakai stratocaster baru kali ini dia pakai stratocaster Pengen coba-coba sesuatu yang baru katanya Next ada Fender Telecaster Nah bedanya Fender Telecaster ini dengan gitar Vintex-nya yang tele itu di pickup-nya Pickup-nya ini pakai noiseless Nah bedanya kata dia itu subtle banget dengan yang Vintex untuk sound-nya Tetapi Fender Telecaster ini sound-nya lebih clean daripada tele sebelumnya Maksudnya lebih clean dari noise Karena dia pakai noiseless Selanjutnya ada gitar akustik dari Martin D28 Pream-nya Vismant Stock Nah selain itu dia juga punya beberapa koleksi gitar seperti Gibson, Veno Bahkan dia punya signature sendiri dari Musikman Stingray JV60 Lanjut sekarang kita bahas amplifier-nya Dia pakai 2 ampli Yang pertama ada Shure PT100 dengan 1 buah kabinet 2x12 closeback Dan matchless AC30 dengan 2 buah kabinet open back 2x12 Nah si matchless ini dibikin stereo kiri dan kanan Ini penampakannya teman-teman Shure PT100 ada di tengah Matchless ada di kiri dan kanan Untuk setup-nya sendiri dia pakai sistem yang namanya dry and wet setup Untuk sinyal dry-nya dia pakai Shure PT100 Nah untuk wet setup-nya dia pakai ampli matchless AC30 Wet effects-nya dia pakai XFX2 Jadi dari matchless AC30 di line out ke XFX2 Dari XFX2 dikirim ke stereo to power amp baru ke masing-masing kabinet dari matchless Nah apa sih dry and wet setup ini Jadi istilahnya gini sinyal gitar kita tuh dibagi dua Yang pertama itu tidak ada delay dan reverb-nya kering Nah satu lagi itu yang ada delay dan reverb-nya sinyal Jadi dipisah teman-teman Kayak gitu ya Nah apa sih tujuannya menggunakan dry and wet setup ini Supaya tone gitar kamu tetap jelas Artikulasinya jelas Ya istilahnya gak kegulung sama timeless effects Lanjut sekarang kita bahas effects Ini penampakan pedalboard-nya Nah yang paling besar ini ada midi controller dari RGM Mastermind GT Fungsinya untuk aktifin effects Mindahin channel ampli dan lain-lain Nah ini ada dua si Mastermind GT-nya ini Satu lagi dipegang sama teknisinya Di belakang Nah misalkan si James Palantain ini jauh dari pedalboard-nya Sedangkan harus pindah preset Nah si teknisinya yang mindahin preset Nah di sampingnya ada beberapa expression pedal dari Mission Engineering Ada dari Boss Untuk yang paling kanan ada Zek Wild Wah Di atasnya ada Core Tuner dan Power Supply Lanjut ke rug effects-nya Di laci nomor 1 ada Compressor Sultan Kali 76 by Origin Effects Dan di sebelahnya ada Fuss Factory Di laci kedua ada OCD Fulltone Untuk main lead Dan di sebelahnya ada Fulltone Full Drive 3 Sebelumnya dia pake Full Drive 2 Dan di atasnya ada MX Chair Octave Fast Lanjut ke laci nomor 3 Ada Michael Landau Stereochorus EHX Pog Sampingnya lagi ada Vertex Boost Dari Vertex Effects Nah cukup simple banget untuk pedal effects-nya Sekarang kita lihat rack unit-nya Nah yang paling atas ada MX Chair Power Distributor MC403 Di bawahnya ada Crybaby Rack Lounge Unit Terus ada TC Electronic C400 XL Ini untuk gate dan com Ada XFX 2 Ini yang diambil cuman reverb dan delay-nya aja Tadi what effects Di bawahnya ada Mesa Rack Mount Amp and preamp switcher Terakhir ada RGM Music Effect Gizmo Ini True Bypass Looper Nah coba kita komparasi dengan pedal board sebelumnya Yang tahun 2011 Cukup berbeda jauh Dan kata si James Untuk setup yang sekarang lebih enak Karena gak banyak tap dancing Pas semuanya udah pake MIDI controller Nah segitu aja teman-teman Pembahasan dari Grundown Dari James Valentine Gitar Smerun 5 Mudah-mudahan teman-teman suka dengan video ini Jangan lupa klik tombol like Dan subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya Pembahasan 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 maybe Terima kasih telah menonton!